Saudara masa pengunjuk rasa yang memprotes kematian George Floyd antara lain ini berkumpul di depan gedung putih Washington DC, Amerika Serikat. Dan saat ini polisi memperlakukan rekayasa harus laluin tas serta menyiagakan personil anti huru hara di lokasi untuk unjuk rasa. Untuk mengetahui perkembangan informasi demo di sana, ini sudah ada reporter VOE Taris Hirziman yang sudah siap melaporkan secara langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi, Taris. Bagaimana situasi untuk unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung putih saat ini? Ya, kami bisa melaporkan situasi tempat yang sudah ada saat ini di depan area gedung putih yang berkeras sekitar 500. Gedung putih yang reda kami saat ini, masa yang berkumpul sudah diberi pembatas oleh perekaman yang ada di sini dan juga menetapkan juga penutupan ruas jalan yang ada di sini. Para menguji perasa sudah berkumpul sejak sekitar pukul 3.00-4.00 dan mulai mengeluarkan yaitu keaspirasi mereka. Mereka semua masih berkumpul di sini, berkumpul di sini, berkumpul di sini beberapa kali aksi bentrok dengan polisi yang berjaga. Dan apabila kita melihat di sini, ini adalah hari ke-3. Di posisi uji perasa yang berlangsung memprotes kematian George Floyd, warga kulit hitam, masa yang berkumpul di sini, yang diperlakukan pada saat penangkapan oleh pedugas kepolisian. Dan untuk saat ini, rakyat rakyat masih tetap bertahan di sini. Dan sebelumnya, pada beberapa hari yang lalu, hari Jumat malam dan satu malam, sempat menjadi bentrok dengan petugas yang ada di sini, bahkan pada saat belum ada pembatasan. Masa kemudian perasa sempat berada di depan gunung putih untuk kemudian bentrok dengan pasukan pengamalan presiden atau super service dari gunung putih itu sendiri. Ya, Taris. Ini langkah apa saja yang diambil aparat untuk mengamankan jalannya demonstrasi di sana? Ya, utamanya aparat di sini mencoba membuat jarak antara gunung putih dengan masa. Karena sebelumnya, pada saat peningkapan yang terdekat sekali, ini sempat menjadi bentrok dengan begitu. Dan untuk saat ini, masa yang ada di sini, tepat beruntungkan di Lapaya Square. Dan juga melakukan sejumlah repasar-repasar wajah ini, ditutup semuanya. Dan untuk saat ini, memang kondisinya seperti ini lebih memantau dari asli jukupan yang ada. Beberapa kali terjadi kelemparan botol dan juga ada kelemparan gas air mata begitu. Dan juga ada semuanya merica digunakan. Namun semuanya masih tetap terkendali. Dan beberapa kali masa masih mencoba bertahan. Bila kita melihat beberapa tempat lainnya, ada juga asli kembakaran. Dan itu semua terjadi ketika uji klasa ini sudah beruntung. Tapi dapat dipastikan, karena kami memantau, ada beberapa aksi provokasi yang dilakukan dari peserta uji klasa itu. Dan aparat bukan untuk menangkan begitu. Tapi juga, bila kita sudah berbicara negara bagian lainnya, ini juga sempat dikemenkat. Dan itu berada nasional yang diturunkan, termasuk di Washington DC. Ya, Taris, ini apakah ada perbedaan proses hukum dalam penanganan kasus George Floyd dengan Eric Garner di Station Island pada tahun 2014? Ya, apabila kita melihat pada kasus Garner di tahun 2014 lalu, ini memang berbilang lebih cepat untuk kasus George Floyd. Karena pada saat itu, proses pengadilannya, pemecatan polisi yang dianggap sebagai kelompok kemuluhan, ini memahakan waktu sekitar kurang lebih lima tahun. Apabila kita melihat sekarang, satu keempat polisi yang pada saat itu melakukan penatapan terhadap George Floyd, mereka semua sudah langsung dipecat dan bahkan di saat itu sedang dijalani proses investigasi. Salah satunya yang menekan leher George Floyd pada saat itu, sedang menjalani masalah pemeriksaan dengan pasal kemunuhan dan juga kelalaian, maka bahkan kematian. Namun hal inilah yang masih menjadi persoalan dan polemik, karena masyarakat menilai atau mengunjuk rasa di sini menilai, hukum yang diberikan itu masih belum sesuai. Dan mereka masih tidak kuat dan menurutlah, mereka masih berusaha secara dan bahkan meluas beberapa tempat di Amerika Seri. Oke, baik ters, ini kan kemarin sempat ada imbawan dari KBRI, agar warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Washington sekarang, ini untuk menghindari keramaian, terutama pada saat ada demonstrasi. Ini bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Sejauh ini kami masih menerima informasi tentang peranganan warga negara Indonesia yang ada di sini dari KJRI dan juga penduduk bersama Indonesia, dan mereka semua masih membuka offline bagi seluruh masyarakat di Indonesia apabila mengalami kesulitan atau dalam detayah. Namun sejauh ini belum ada laporan yang terdapat dari KBR, dan situasi masyarakat Indonesia saat ini masih terpantau aman, tetap dihimbau untuk tetap kuat pada, namun tetap tenang, dan juga selalu mantap perkembangan yang ada di media, serta selalu mengikuti petunjuk atau arahan dari otoritas tempat. Termasuk juga untuk kita di rumah, mengingat saat ini, meski sebagian negara, negara-negara Amerika Seri sudah mulai membuka ekonomi mereka kembali, tetapi aturan PSB ini juga masih tetap dijalankan. Dan ini masih cara bertahap begitu. Makanya apabila ada melihat di bahasa saya saat ini, masyarakat atau masyarakat, atau di bahasa masih banyak beberapa masker, dan ini emang di tengah kondisi baru saja, WOS nanti sudah dibuka kembali melakukan PSBB begitu. Baik. Terima kasih, Taris, atas laporan Anda dari Washington DC, tetap hati-hati di sana. Itulah tadi, sodara, laporan Taris Dirziman, reporter VOE dari Washington DC, Amerika Serikat. Kita ke informasi selanjutnya.